Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga iman dan islam kita semuanya Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk belajar Partili Jilidnam halaman 11 kemarin sudah sampai halaman 10 dan hari ini kita melanjutkan halaman 11 tentang Mat Arid Lisukun apa itu Mat Arid Lisukun? sebelum dilanjutkan kita baca Basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim perhatikan disini Mat Arid Lisukun itu asalnya adalah Mat Tabi'i ingat Mat Tabi'i itu ada Fathah diikuti Alif atau Dhamah diikuti Wawusukun atau Kasrah diikuti Yasukun dan setelah itu ada satu huruf lagi maka dibacanya jika wakof atau berhenti dibacanya panjangnya itu 2, 4 atau 6 harokat perhatikan contohnya disini tulisannya Yasjudani ini kan aslinya 2 harokat yasjudan kayak gitu ya'lamun ya'lamun jadi panjang ya alimin minyak aslinya kan 2 ini kalau dibaca terus kalau wakof atau berhenti jadi mat arid lisukun alimin kayak gitu ya untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini walahum azabun alim panjang ya walahum azabun alim perhatikan panjang 6 harokat muhammadur rasulullah panjang ya muhammadur rasulullah filawhim mahfuz filawhim mahfuz inna allaha laqawiyun aziz inna allaha laqawiyun aziz perhatikan huruf terakhir dibaca sukun atau mati watawafana ma'al abrar watawafana ma'al abrar walahum wala tahin manash wala tahin manash walahuhu ghafoorun halim walahuhu ghafoorun halim waqalat huqalat halim perhatikan huruf paling belakang sukun Huda lil muttaqin Huda lil muttaqin Wana'nu lahu muhlisun Wana'nu lahu muhlisun Wa ni'mal wakil Wa ni'mal wakil Aksaruhum bihim mu'minun Aksaruhum bihim mu'minun Malikin nas Malikin nas Fabi ayyi ala Irobbikum matukadziban Panjang Alhamdulillah kita sudah belajar Tentang apa tadi Tentang matwarid lisukun Yang asalnya adalah matabiai Dibaca panjang 6 harokat Dibaca lagi ya Di rumah masing-masing ya Hurufnya diperhatikan Terus juga dengungnya panjang pendeknya Dan cara waqaf atau berhentinya Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita Untuk belajar tartili Dan untuk belajar membaca Al-Quran Semoga Allah merahmati kita Allah merahmati Nabi Al-Quran Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton